Dewi Maut, Jilid 05. Kini mereka tidak lagi mengucurkan air matu dan meratap, terutama sekali hal ini mereka paksakan terhadap perasaan mereka sendiri untuk memperlihatkan sikap gagah kepada para penghuni dusun yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada para korban. Bukan hanya para penghuni dusun-dusun pegunungan di sekitar tempat itu, juga dari kota Hantiong datang tamu berduyun-duyun untuk bersembahyang dan tidak lupa memberi sumbangan kepada keluarga yang ditimpa dukanastapa itu. Sejak pagi hingga tengah hari tiada hentinya para tamu datang, bersembahyang, memberi sumbangan sambil mengucapkan kata-kata yang nadanya menghibur, memuji kegagahan Capit Ho Han sebaliknya mengutuk penjahat-penjahat yang melakukan pembunuhan keji, kemudian pergi lagi dengan perasaan lega bagaikan orang-orang yang sudah melakukan sesuatu yang amat baik dan berharga. Bahkan komandan penjaga keamanan dari kota Hantiong juga datang menyatakan duka cita dan dia mengatakan kepada para anggota Chin Ling Pai bahwa dia akan mengerahkan pasukannya untuk mencari serta menangkap penjahat-penjahat yang menamakan dirinya lima bayangan dewa itu. Akan tetapi, para murid Chin Ling Pai maklum bahwa ucapan komandan itu tidak mungkin dapat diandalkan dan harapan satu-satunya bagi mereka untuk dapat membalas dendam kematian ini hanyalah guru mereka, karena para penjahat itu adalah orang-orang lihai. Ada pun para petugas keamanan itu biasanya, sebagian besar hanya galak kalau menghadapi rakyat lemah yang tidak mampu melawan dan yang dapat diharapkan menjadi sapi-sapi perahan. Sesudah lewat tengah hari, makin berkuranglah tamu yang datang bersembahyang dan menjelang senja sudah tidak ada lagi tamu yang datang. Dengan bergiliran, murid-murid Chin Ling Pai melakukan penjagaan karena yang lain harus beristirahat, akan tetapi tentu saja para keluarga korban tetap di dekat peti mati dalam keadaan berkabung. Sesudah semua orang mengira bahwa tidak akan ada lagi tamu yang datang, tiba-tiba muncullah dua orang dari pintu depan. Mereka ini adalah orang-orang tua, yang seorang adalah wanita tua, nenek-nenek yang usianya tentu telah 60 tahun lebih dengan pakaian serbah hitam dan kain kepala berwarna hitam pula, berjalan sambil menundukan muka. Sedangkan yang kedua adalah seorang kakek tinggi kurus yang berpakaian seperti seorang tosu, pendeta tu, yang melangkah masuk kemudian mengangkat kedua tangan di depan dada membalas penghormatan para penjaga pintu yang mempersilahkan kedua orang ini terus memasuki ruangan di mana terdapat tujuh peti mati yang berjajar-jajar. Nenek itu menerima beberapa batang hiu yang sudah dinyalakan oleh seorang murid Chin Ling Pai yang bertugas melayani mereka yang hendak bersembah yang ada pun kakek tosu itu dengan suaranya yang amat halus bertanya tentang mereka yang mati sehingga seorang murid Chin Ling Pai lain menceritakan bahwa yang tewas adalah enam orang di antara Capit Ho Hon dan seorang anak murid Chin Ling Pai lainnya. Tosu itu mengangguk-angguk dan mengerutkan alisnya, kelihatan tidak senang. Sementara itu, nenek tua yang berpakaian serbah hitam sudah bersembah yang di depan peti mati itu, kemudian berhenti di depan peti mati pertama yang terisi mayat sang kiang. Di sini dia berdiri dan berkata lirih. Sayang, sayang, sungguh penasaran sekali kenapa kalian mati di tangan orang lain. Semua anak murid Chin Ling Pai terkejut dan heran sekali mendengar ucapan aneh itu, dan mereka makin heran ketika melihat betapa nenek itu kini menancap-nancapkan hiu atau dupa biting itu ke atas peti mati yang terbuat dari kayu tebal dan keras. Sukar dipercaya betapa dupa biting yang rapuh itu dapat ditancapkan ke atas peti mati, seolah-olah papan peti mati yang sangat keras itu hanya terbuat dari agar-agar saja. Dan perbuatan ini selain mendatangkan kekagetan serta keheranan, juga membuat para anak murid Chin Ling Pai menjadi marah sekali. Nenek itu mundur tiga langkah setelah menjurak ke arah peti-peti mati, kemudian tosu itu melangkah mendekati peti-peti itu, tangan kanannya menepuk-nepuk tutup setiap peti dan mulutnya berkata lirih akan tetapi cukup keras untuk terdengar oleh mereka yang berada di ruangan itu. Memang sayang sekali, akan tetapi kalian mati di tangan lima bayangan dewa sudah cukup terhormat. Karena yang pantas mati di tangan pintu, aku, hanyalah ketua Chin Ling Pai. Semua orang semakin kaget, apalagi melihat betapa di setiap peti kini terdapat bekas telapak tangan kakek itu yang tadi menepuk-nepuk tutup peti mati, tampak tanda telapak tangan menghitam di atas peti, melesak sedalam satu senti seperti diukir saja. Para anak murid Chin Ling Pai adalah orang-orang yang sudah lama mengenal ilmu silat, maka tentu saja mereka mengerti bahwa tosu dan nenek yang agaknya seorang pertapa pula itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Akan tetapi karena jelas bahwa mereka berdua sudah menghina Chin Ling Pai dan bersikap memusuhi guru mereka, para murid itu sudah menjadi marah sekali dan siap untuk turun tangan mengeroyok. Akan tetapi dengan terjadinya peristiwa hebat itu membuat mereka seperti pasukan yang kehilangan komandan, merasa tak berdaya dan bingung, sehingga sekarang mereka pun ragu-ragu dan menunggu sampai ada seorang di antara mereka yang memulai. Tiba-tiba saja terdengar suara nyanyian dari luar, suaranya dekat sekali akan tetapi orangnya tidak nampak. Sikap, nama, harta dan kedudukan bukanlah ukuran jiwa seorang manusia, semua itu hanya kulit belaka yang tidak dapat menentukan nilai isi. Betapa banyaknya berkeliaran di dunia hartawan yang jiwanya miskin pembesar yang jiwanya kecil dan pendeta yang menumpuk dosa. Kakek dan nenek itu kelihatan terkejut, saling pandang kemudian membalikan tubuhnya ke arah pintu depan. Kini tampak muncullah dua orang kakek lain, yang pertama sangat menarik hati karena anehnya. Dia seorang kakek tua yang usianya tentu sudah 70 tahun lebih. Pakainya kedodoran terlalu besar, dan warna pakaianya amat menyolok mata. Bajunya kembang-kembang, celananya kotak-kotak, kepalanya yang berambut putih itu tertutup topik kopiah seperti yang biasanya dipakai oleh seorang bayi, mukanya selalu tersenyum dan matanya bersinar-sinar. Ada pun orang kedua juga seorang kakek yang juga sudah tua, tentu sudah 60 tahun lebih, namun sikapnya masih gagah. Tubuhnya tinggi kurus, pakaiannya sederhana dan matanya sipit seperti diperjamkan. Dua orang kakek yang baru datang ini agaknya tidak mempedulikan tosu serta tokoh, pendeta wanita, itu, mereka langsung bersembah yang seperti biasa, kemudian menaruh hyo di tempat dupa di depan peti. Akan tetapi tiba-tiba kakek yang pakaiannya aneh itu tertawa, menudin ke arah hyo-hyo yang tertancap di atas peti mati pertama tadi sambil berkata, Eh, haha, dupa-dupa jahat, mengapa kalian begitu kurang ajar, berada di tempat yang tidak semestinya? Hayo kalian turun dan berkumpul dengan teman-temanmu di bawah. Ucapan ini sudah aneh, seperti ucapan seorang gila karena ditujukan kepada hyo-hyo itu. Akan tetapi kenyataannya lebih aneh lagi sehingga membuat semua orang jadi melongo. Siapa yang tak akan terkejut dan merasa heran saat mereka melihat betapa hyo-hyo yang tadi oleh tokoh itu ditancapkan secara luar biasa di atas peti mati yang keras, sekarang seolah-olah bernyawa dan hidup, mentaati perintah kakek berpakaian kembang-kembang, bergerak dan berjalan turun dari peti mati lalu menancapkan diri sendiri di tempat hyo bersama hyo-hyo yang lain. Sebelum orang-orang yang berada di situ habis keheranan mereka, kakek yang kedua itu berjalan-jalan di antara peti-peti mati, berkata perlahan, Hem, kenapa buatan peti-peti ini demikian kasar sehingga masih ada telapak tangannya? Biarlah kuratakan. Dengan tangannya dia lantas mengusap di atas bekas telapak tangan Tosu tadi sehingga lenyaplah bekas-bekas telapak tangan menghitam tadi meskipun tentu saja permukaan peti yang sudah rusak itu tidak dapat menjadi rata dan halus kembali. Tosu dan tokoh yang menyaksikan perbuatan dua orang kakek yang baru datang itu, terkejut dan segera maklum bahwa mereka berhadapan dengan dua orang pandai. Tosu itu menjura dari jauh dan berkata, Siapakah di antara jiwi, Anda berdua, yang bernama Chia Keng Hong? Kakek yang memakai baju kembang menjawab tertawa, pertanyaan aneh. Seorang tamu tidak mengenal tuan rumahnya. Betapa aneh. Kami berdua pun hanya tamu, akan tetapi tentu saja kami mengenal Chia Keng Hong yang ternyata tidak berada di rumah. Tosu dan tokoh itu segera saling pandang. Mereka tidak ingin melibatkan diri dengan permusuhan terhadap orang-orang lain lagi yang begini liai, sedangkan Chia Keng Hong ketua Cien Ling Pai itu saja sudah merupakan musuh yang amat tangguh. Kami hanya membutuhkan Chia Keng Hong, bukan orang lain setelah berkata demikian. Tosu itu menjual lalu melangkah keluar, diikuti oleh tokoh tadi. Dua orang kakek itu hanya memandang dan tidak berkata apa-apa. Setelah mereka yakin bahwa dua orang itu sudah pergi jauh, kakek tinggi kurus yang lebih muda itu menghela nafas panjang dan berkata, sungguh berbahaya. Kakek berbaju kembang-kembang juga menghela nafas. Kita harus memetik buah dari pohon yang kita tanam sendiri, tak mungkin dapat dihindarkan lagi. Chien Kee, sebutan untuk besan, Chia Keng Hong di waktu mudanya menanam banyak sekali permusuhan sehingga sampai dia menjadi kakek-kakek sekalipun selalu masih ada musuh yang mencarinya. Sayang sekali, dia menggeleng-geleng kepala. Para murid Chien Ling Pai sekarang baru berani maju dan murid-murid tertua segera berlutut di depan dua orang kakek itu. Seorang di antara mereka berkata kepada kakek berbaju kembang-kembang, Lo Chiampua, mengapa Lo Chiampua tidak memberi hajaran kepada dua orang penjahat berpakaian pendekta tadi? Kakek itu tertawa. Hohoho, mudah saja bicara. Kalian kira aku dapat menang melawan mereka? Aha, kalau tidak dengan sedikit permainan Hoatsut, sihir, dan berhasil membuat diuri mereka, agaknya kalian terpaksa harus menyediakan sebuah peti mati barung lagi untuk mayatku. Para murid Chien Ling Pai itu mengenal kakek berbaju kembang ini karena kakek ini bukan lain adalah Hang Kahi Hoatsut, seorang kakek aneh yang liai dan ahli dalam ilmu Hoatsut, sihir, yang selalu tertawa dan gembira, yang sudah beberapa kali datang mengunjungi Chien Ling Pai karena dia adalah besan dari Ketua Chien Ling Pai. Ketua Chien Ling Pai, yakni pendekar sakti Chia Keng Hong, mempunyai dua orang anak, yang pertama adalah Chia Gio Keng dan yang kedua adalah Chia Bun Hou yang kini sedang belajar memperdalam ilmu silatnya di Tibet. Anak pertama, seorang puteri yang bernama Chia Gio Keng telah menikah dengan murid yang sudah dianggap anak sendiri oleh Hang Kahi Hoatsut, yaitu yang bernama Likong Tek. Semua ini sudah dituturkan dengan jelas di dalam cerita Petualang Asmara. Karena itu maka murid-murid Chien Ling Pai mengenal baik pendeta perantau berbaju kembang ini. Ada pun kakek kedua yang lebih muda dari Hang Kahi Hoatsut, yang tadi dengan usapan tangannya dapat meratakan kembali permukaan peti-peti mati dari bekas telapak tangan Tosu tadi, juga merupakan seorang tokoh besar dalam cerita Petualang Asmara. Namanya adalah Tiohok Guan, bekas pengawal dari Panglima Besar The H.O. Dia memiliki ilmu kepandayan yang sangat tinggi serta bertenaga besar sekali sehingga mendapat julukan Bankin K.W.I., setan bertenaga selaksak hati. Sudah seringkali dia bekerja sama dengan Chia Keng Hang di waktu dahulu sehingga dia menjadi sahabat ketua Chien Ling Pai itu. Sekarang kakek ini telah pensiun. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai pengawal beberapa tahun yang lalu semenjak Panglima Besar The H.O. meninggal dunia. Pengalaman orang Sitioh ini hebat bukan main, karena dia telah mengikuti perantauan Panglima The H.O. ketika menjelajahi banyak negara aneh di seberang lautan, mengalami banyak pertempuran dan sudah menghadapi banyak sekali orang-orang yang mempunyai kepandayan aneh dan hebat di bagian-bagian dunia lain di seberang lautan itu. Karena itu dia sudah memiliki pandangan yang awas, dan dia pun maklum bahwa tingkat kepandayan toko dan toso tadi amat tinggi sehingga andai kata terjadi bentrokan antara mereka dengan dia, dia tidak berani memastikan apakah dia yang akan keluar sebagai pemenang. Itulah sebabnya dia bersikap hati-hati dan membiarkan dua orang itu pergi, sungguh pun dia maklum bahwa dua orang itu tentulah musuh-musuh dari sahabatnya, Tia Keng Hong. Sebagai besan dari Ketua Chin Ling Pai, Hang K.H.I. Ho At Su lalu dipersilakan duduk bersama Ban Kin K.W.I. Tio Ho Wan. Kakek berbaju kembang itu segera bertanya apa yang telah terjadi di Chin Ling Pai sampai ada tujuh anggotanya yang tewas terbunuh. Beberapa murid Chin Ling Pai segera menceritakan tentang semua malapetaka yang terjadi dan menimpa perkumpulan itu. Terkejut juga hati kedua orang kakek itu ketika mendengar bahwa pedang pusaka Siang Bok Kiam telah dicuri orang dan bahwa pembunuh-pembunuh itu adalah lima bayangan dewa yang memiliki kepandayan tinggi. Pada waktu mendengar bahwa pencuri pedang itu mengaku bernama Peti Loh Sian Fang Tui Lok, Tio Ho Wan mengepal tinjunya. Ah, pantas! Aku pernah mendengar nama dewa tua berlengan delapan itu. Dia adalah sete dari Datuk Kaum Susat Bantok Cho Aong, Raja Ular Selaksa Racun, Ouyang Kok yang dulu tewas di tangan Chia Tai Hiap. Tentu dia datang mengacau Chin Ling Pai untuk membalas dendam kematian Su Hengnya. Akan tetapi, siapakah empat orang temannya yang bersama dia memakai nama lima bayangan dewa itu? Akan tetapi tidak ada seorang pun di antara para murid Chin Ling Pai yang tahu. Yang mengetahui tentu hanya ketujuh orang Su Heng yang menjumpai mereka di restoran Kualo di Hon Tiong, Akan tetapi enam di antara mereka tewas dan yang seorang lagi luka parah, murid Chin Ling Pai menerangkan. Di mana dia yang terluka itu? Biar kami memeriksanya, Hang Kha Iho Atsu berkata. Dengan hati girang dan penuh harapan, para murid Chin Ling Pai lalu mengantarkan Hang Kha Iho Atsu dan bangkin Kha Iho Atsu ke dalam kamar di mana Chow Atsu rebah dalam keadaan empas-empis napasnya dan mukanya pucat kebiruan, matanya terpejam. Beberapa orang murid Chin Ling Pai menjaga di kamar itu dengan muka penuh khawatir karena biarpun mereka sudah berusaha sedapatnya untuk mengobati korban ini, tetap saja keadaan Chow Atsu tidak kelihatan menjadi baik. Mereka sudah menjadi putus asa dan mereka kini hanya menanti datangnya ketua mereka cepat-cepat dan mengharapkan Chow Atsu akan bisa bertahan sampai ketua mereka pulang. Orang termuda dari Capit Ho Han itu masih belum sadar, masih pingsan sejak dia rebah di ruang atas rumah makan Kuailo sampai saat itu. Hang Kha Iho Atsu dan Tio Ho Gwan bergantian memeriksa keadaan Chow A Seng Ki. Akan tetapi mereka berdua segera maklum bahwa keadaan orang itu sudah tidak ada harapan lagi, bahwa luka-luka yang diderita oleh orang itu amat hebat dan tak dapat disembuhkan lagi karena selain di sebelah dalam tubuhnya sudah terluka parah juga darahnya sudah keracunan. Paling lama Chow A Seng Ki hanya akan bertahan sampai 2-3 hari lagi saja. Bagaimana pendapatmu? Ho Atsu tanya Tio Ho Gwan kepada temannya. Hang Kha Iho Atsu menggeleng-geleng kepalanya. Seperti telah kau ketahui, dia tak dapat disembuhkan lagi, luka-luka di sebelah dalam terlampau parah. Tio Ho Gwan menarik napas panjang. Hanya dia seorang yang mengetahui nama-nama 4 orang di antara 5 bayangan Dewa. Hang Kha Iho Atsu mengerutkan alisnya. Dengan kekuatan sihir mungkin aku masih dapat membuat dia sadar dan membantunya untuk menceritakan siapa adanya 4 orang itu, akan tetapi pengerahan tenaga paksaan itu mungkin akan membuat luka-lukanya makin parah. Bang Kha Iho A Tio Ho Gwan berpikir sejenak, lalu berkata, betapapun juga, dia tak dapat disembuhkan lagi sedangkan nama-nama 4 orang penjahat itu sangat penting untuk diketahui. Kalau dia dibiarkan demikian saja sampai mati, tidak ada gunanya sama sekali. Kurasa Ho Atsu tentu mengerti akan hal ini. Hang Kha Iho Atsu mengangguk. Memang aku pun berpikir demikian. Eh, haha, bagaimanakah pendapat kalian tanyanya kepada para murid Chin Ling Pai yang menunggu di kamar itu? Mereka saling pandang. Mereka tadi sudah mendengarkan percakapan antara 2 orang kakek itu dan mengerti apa yang mereka maksudkan. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, karena ketua tidak ada dan Capit Ho Han yang mewakili suhu juga tidak ada lagi, yang ada hanya Chow Atsu Heng yang sakit ini, maka kami semua juga tidak dapat mengambil keputusan. Terserah kepada Jiwilo Chiampo saja yang kami percaya sepenuhnya. Baiklah, dan kami pun bertanggung jawab penuh terhadap chingke, besan, atas perbuatan kami ini. Nah, sekarang mundurlah kalian, biarlah aku mencoba untuk menyadarkan dia. Siapa namanya tadi? Seorang murid memberitahukan nama si sakit kepada kakek aneh itu. Hang Kahi Ho Atsu segera mendekati si sakit, mengurut-urut serta memijit-mijit kepala dan punggung orang sakit itu, kemudian dengan dua tangan terbuka, menggetar dan digerak-gerakan di atas kepala si sakit, terdengarlah dia berkata, suaranya penuh wibawa dan mengandung getaran amat kuat hingga semua orang yang berada di situ merasa seram dan ikut tergetar batinnya, terbawa oleh pengaruh yang terkandung di dalam suara itu. Coa Sengki, dengarkan baik-baik, dengar dan lakukan apa yang ku minta. Aku mewakili suhumu, aku adalah besan suhumu, engkau harus taat kepadaku. Dengarkah engkau? Jawablah. Semua mati ditujukan ke arah wajah Coa Sengki yang pucat membiru, wajah yang diam tidak bergerak seperti mayat. Perlahan-lahan tampaklah cahaya kemerahan memeliang pada wajah itu, mula pada lehernya, terus naik ke atas pipi sampai ke dahinya, lalu bulu mati itu menggetar, bibir itu bergerak-gerak. Jawablah, Coa Sengki, jawablah, demi kesetiaan dan kebaktianmu terhadap suhumu dan Chin Ling Pai, jawablah. Hang Kahi Hoatsu berkata lagi, suaranya semakin kuat dan kedua tangannya menggigil, mukanya penuh dengan keringat. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya yang membutuhkan penyaluran tenaga sakti dari dalam pusarnya dan dia harus menyatukan seluruh kemauannya supaya dapat memaksasi sakit, seperti membangunkannya, seperti membangkitkan lagi orang yang sudah 3 seperempat mati ini untuk hidup kembali. Hal ini membutuhkan tenaga mukjijat yang amat kuat sehingga kakek itu kelihatan berkeringat dan mukanya menjadi pucat, dan dari kepala yang tertutup kotiah itu mengepul luat putih. Diam-diam bangkin KWI Tiohok Guan memandang penuh kekhawatiran. Walaupun dia tidak mengenal ilmu Hoatsut, akan tetapi dia maklum betapa kakek itu telah mengerahkan sinkang sekuatnya, hal yang amat berbahaya. Tetapi dia tidak berani membantu, khawatir kalau-kalau malah mengacaukan usaha Hang Kahi Hoatsut. Jawablah, Coa Sengki. Apakah engkau mendengarku? Bibir yang bergerak-gerak dari si sakit itu sekarang bergerak semakin lebar dan terdengar jawaban seperti bisikan, teucu, murid, mendengar. Bagus, Coa Sengki, sekarang jawablah baik-baik semua pertanyaanku ini. Amat penting bagi suhumu kelak untuk mengetahui siapakah adanya empat orang yang membunuh enam orang Suhengmu di restoran Kualo di kota Hantiong. Siapakah lima bayangan dewa itu? Hening sejenak. Bibir pucat itu tergetar hebat, menggigil bagaikan orang sakit kedinginan, kemudian terdengar jawaban yang lemah dan gemetar, namun cukup dapat dimengerti, iblis-iblis itu. Liok Te Sin Meguloret, Sin Cian Siau Bin Sian Hokkos Yang, lalu We Gia Kang Ciyok Likim, ah, suara itu kini berubah menjadi seperti suara orang mengeluh dan mengerang. Pertahankan, Coa Sengki. Siapa yang seorang lagi? Dada itu turun naik, terengah-engah dan akhirnya bibir itu dapat juga mengeluarkan suara lagi, Toat, Beng, Kau, Bulsik, dan orang pertama adalah, adalah, Pati, Wah. Kini kepala itu terkulai lemas dan Hong Kahi Hoatse menurunkan kedua tangannya, cepat memeriksa nadi tangan dan merabah dada. Dengan muka pucat dan tubuh basah kuyuk oleh peluhnya sendiri, dia menjeleng kepala dan memandang kepada Ban Kin Kwei. Berakhirlah sudah, katanya. Tio Ho Kwan lalu menggunakan jari tangannya untuk menutupkan matu dan mulut yang agak terbuka itu dan terdengar isak tangis dari para anak murid Chin Ling Pai ketika mereka maklum bahwa Coa Sengki sudah menghembuskan napas terakhir. Harap kalian tidak terlalu berduka, Hong Kahi Hoatse berkata setelah mengatur kembali pernapasannya. Dia memang tidak dapat disembuhkan lagi dan kematiannya yang lebih cepat ini hanya mengurangi penderitaannya dan kalian harus berterima kasih kepadanya karena sebelum mati dia masih sempat meninggalkan nama para musuh besar itu. Dua orang kakek itu lalu keluar dari kamar dan duduk di ruangan depan, sedangkan para anak murid segera mengurus jenazah Coa Sengki. Kini semua murid Chin Ling Pai sudah tahu siapa saja nama kelima orang musuh besar itu yang menamakan diri mereka lima bayangan dewa. Karena biarpun orang pertama tidak sempat disebutkan namanya oleh Coa Sengki, tapi mereka semua tahu bahwa yang dimaksudkan tentulah Pet Pilosian Fang Tui Lok yang telah mencuri pedang Siang Bok Kiam. Sayang bahwa Chia Tai Hiap tidak berada di sini. Andai kata dia ada, tidak mungkin terjadi hal yang menyedihkan ini, Tio Hock Guan berkata. Aku sudah terlalu tua, sudah malas untuk bertanding, akan tetapi mengingat akan malapetaka yang telah menimpa keluarga Chin Ling Pai, biarlah aku akan menyuruh puteraku untuk membantu, menyelidiki keadaan lima bayangan dewa itu dan membantu menghadapi mereka. Aku akan pulang kembali ke kota raja, Ho Atsu. Hang Kha Iho Atsu mengangguk dan dia lalu berkata, baiklah, Tio Tai Hiap. Dan aku sendiri akan pergi mengunjungi murid dan mantuku di Siniang. Siapa tahu kalau-kalau lima iblis itu akan mengganggu mantuku sebagai puteri Chin Kek Chia Keng Hong. Yang dimaksudkan oleh Hang Kha Iho Atsu itu adalah Chia Gio Keng, puteri Chia Keng Hong yang kini sudah menjadi istri Likong Tek muridnya, dan suami istri itu tinggal di kota Siniang di kaki pegunungan Tapie San. Maka berangkatlah dua orang kakek itu meninggalkan Chin Ling San, Ban Kin Kwe I. Tio Hok Guan menuju ke utara untuk pergi ke kota raja di mana dia hidup bertiga dengan putera tunggalnya dan istrinya yang jauh lebih muda darinya karena dia memang menikah agak terlambat, hidup di kota raja sebagai seorang pengisunan pengawal yang terhormat dan terjamin. Ada pun Hang Kha Iho Atsu menuju ke timur untuk mengunjungi Siniang, tempat tinggal muridnya. Mereka berangkat setelah lebih dulu menghadiri pemakaman delapan jenazah murid-murid Chin Ling Pai itu. Seluruh wilayah negara Tibet berupa daerah pegunungan yang sambung menyambung, pegunungan yang tinggi dan luas sekali dengan pegunungan Himalaya sebagai benteng panjang yang menjulang tinggi di perbatasan selatan. Ibu kota atau kota rajanya adalah lasa di mana terdapat istana kerajaan, ada pun golongan yang paling berkuasa di sana adalah para pendeta lama. Karena seperti lajimnya di dunia ini, yang berkuasa tentu memperoleh kedudukan tinggi serta mulia, maka tentu saja terjadi pula perebutan kekuasaan di antara para pendeta lama sehingga terjadilah pemecahan dan terbentuklah golongan-golongan yang kadangkala saling bertentangan untuk memperoleh kekuasaan. Pada waktu itu, yang berkuasa di samping raja adalah para pendeta lama. Golongan jubah kuning dan kedudukan mereka sedemikian kuatnya sehingga tidak ada golongan lain yang berani memberontak. Beberapa pululi jauhnya dari lasa, di sebelah selatan, di mana sungai yang mengalir memasuki sungai besar Yalu Changpo, terdapat sebuah kuil besar. Daulu kuil ini menjadi pusat dari gerakan lama jubah merah yang pernah memberontak, akan tetapi berhasil dibasmi oleh pasukan Tibet yang dibantu oleh pemerintah Beng. Kini para lama jubah merah masih ada, namun mereka tidak lagi aktif dan hidup dengan penuh tenteram dan damai, bertani dan menekuni hidup sebagai pertapa yang saleh. Ketua dari para lama yang jumlahnya hanya tinggal 20 orang lebih ini adalah seorang yang memiliki kesaktian luar biasa dan bernama Kok Beng Lama. Di dalam cerita petualang asmara telah diceritakan bahwa Kok Beng Lama ini adalah ayah kandung dari Pek Hang Ing istri dari pendekar Saktiap Kun Liyong. Sekarang usia pendekta lama ini sudah 83 tahun akan tetapi tubuhnya masih sehat, kokoh kekar dan tinggi besar seperti raksasa. Karena ketuanya tidak mempunyai keinginan sesuatu, maka semua anggota lama jubah merah juga tak menginginkan sesuatu kecuali hidup aman tenteram dan sehat di lembah pegunungan dekat sungai yang tanahnya subur itu. Melihat betapa Kok Beng Lama hanya tekun melatih ilmu kepada murid tunggalnya, maka para lama itu pun ikut terbawa-bawa, tekun melatih ilmu-ilmu mereka yang memang sudah tinggi sehingga kepandaian mereka menjadi semakin masak. Murid tunggal dari Kok Beng Lama ini adalah Chia Bun Hou, putra dari pendekar Sakti Chia Keng Hang ketua Chin Ling Pai. Semenjak berusia 15 tahun, tepat seperti telah dijanjikan oleh Chia Keng Hang dan istrinya, maka Bun Hou dikirim ke tempat sunyi ini untuk belajar ilmu dari Kok Beng Lama selama 5 tahun. Perjanjian ini diadakan ketika Bun Hou diculik oleh para lama yang dahulu memberontak terhadap pemerintah Tibet. Dengan amat tekunnya pendepak itu menurunkan ilmu-ilmunya yang paling tinggi sehingga makin meningkat pula kepandaian Bun Hou yang sebelumnya sudah sangat tinggi, hasil penggembelangan ayah bundanya yang sakti di Chin Ling Pai. Pemuda itu pun sangat suka akan ilmu silat, karena itu dia pun rajin sekali berlatih sehingga dengan mudahnya semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh gurunya dapat dia terima dan kuasai dengan mudahnya. Tanpa terasa, 5 tahun telah hampir lewat selama Bun Hou hidup di tempat sunyi itu. Tetapi dia tidak merasa kesunyian karena dia diberi kebebasan secukupnya oleh gurunya, bahkan dia diperkenankan mengunjungi dusun-dusun di sekitar tempat itu sehingga dia dapat berhubungan dengan rakyat Tibet yang kary hidupnya aneh dan asing baginya. Berkat pergaulan ini, sebentar saja Bun Hou sudah pandai berbahasa Tibet dan setelah tinggal di situ selama 5 tahun, dia telah mempunyai banyak kenalan dan sahabat. Kini Chia Bun Hou telah menjadi seorang pemuda berusia 20 tahun. Karena ayah dan ibunya dulu terkenal sebagai pria yang tampan dan wanita yang cantik sekali, maka tidaklah mengerankan apabila pemuda ini memiliki bentuk tubuh yang gagah dan wajah yang tampan pula. Dan berbeda dengan watak encinya Chia Gio Keng yang galak dan keras hati, sebaliknya watak pemuda in halus dan manis budi, romantis dan sama sekali tidak suka akan kekerasan. Agaknya watak ini terbentuk karena selama 5 tahun dia hidup di tengah-tengah para lama yang hidup penuh damai itu, serta pergaulannya dengan rakyat Tibet yang masih jujur, polos dan wajar sikapnya dalam kary hidupnya sehari-hari. Bun Hou suka akan segala yang indah-indah, dia dapat menikmati keindahan alam sampai berjam-jam tanpa bosan, melihat keindahan matahari terbit maupun matahari terbenam, melihat keindahan kembang-kembang, atau duduk termenung di tepi sungai melihat air yang mengalir tiada hentinya sambil berdendang gembira. Kegagahannya, ketampanannya, dan kemanisan budinya itu tentu saja membuat semua orang suka kepadanya, terutama sekali darah-darah Tibet yang berwatak polos dan wajar. Diam-diam banyak sekali darah Tibet yang jatuh cinta kepada Bun Hou. Akan tetapi Bun Hou bersikap manis kepada mereka semua, dan terutama sekali kepada seorang darah putri ketua dusun yang bernama Yalima, seorang darah berusia 15 tahun, cantik kerupawan seperti setangkai bunga teratai ungu. Darah ini begitu cantik dan selalu gembira sehingga Bun Hou merasa suka sekali kepada Yalima, dan seringkali dua orang muda ini berjalan-jalan, bersenda gurawan, bahkan Bun Hou berkenan mengajarkan ilmu silat sekedarnya kepada darah ini. Atas permintaan Bun Hou, darah Tibet ini menyebutnya Koko, kakak, sedangkan dia sendiri menyebut Moi Moi, adik, kepada darah itu. Mereka masing-masing saling mengajar bahasa Han dan Tibet, dan berkat bantuan darah inilah maka Bun Hou pandai berbicara dalam bahasa Tibet secara lancar sedangkan Yalima, biarpun dapat juga mengerti bahasa Han, namun dia hanya dapat mengucapkan kata-kata Han dengan kaku dan lucu. Tidak pernah ada sepatah pun kata cinta keluar dari mulut kedua orang muda ini, akan tetapi tidak saling berjumpa dua-tiga hari saja mereka merasa tersiksa dan rindu. Pada suatu senja, pada waktu Bun Hou sudah lelah berlatih ilmu pedang dan duduk beristirahat seorang diri di tempat yang disekainya, yaitu di sebuah puncak dari mana dia dapat menyaksikan matahari terbenam, pemuda ini termenung dan tenggelam ke dalam keindahan pemandangan alam yang dihadapinya. Jauh di balik puncak-puncak gunung di barat, matahari termenam meninggalkan cahaya merah, kuning, diru yang luar biasa indahnya. Gumpalan-gumpalan mega dan awan yang biasanya berwarna kehitaman dan putih, kini seakan-akan terbakar oleh cahaya matahari itu, menimbulkan percampuran warna sehingga terciptalah segala macam warna di dunia ini, terlukiskan di langit yang biru muda. Gumpalan-gumpalan awan itu menciptakan bermacam bentuk yang berubah-ubah dan bergerak perlahan, hampir tidak dapat diikuti pandangan mata sehingga bentuk-bentuk itu tahu-tahu telah berubah. Warna yang tak menyelaukan mata, sedap dipandang dan amat berkesan di dalam hati. Keindahan yang serba baru, yang tidak ada hubungannya dengan keindahan matahari terbenam di waktu kemarin atau yang sudah-sudah karena memang tidak pernah sama. Keindahan yang hidup, tidak mati seperti lukisan tangan manusia. Koko. Suara itu dikenalnya seketika. Siapa lagi yang mempunyai suara merdu jernih seperti itu, yang menyebut kata Koko dengan tekanan suara dan nada seperti itu kalau bukan dia lima? Suara yang merupakan keindahan baru bagi telinga, dan ketika dia menoleh dan memandang, agaknya keindahan alam pada waktu matahari terbenam itu masih kalah indahnya oleh darah yang kini berdiri di depannya. Akan tetapi, mendadak Bun Hou meloncat bangun dan memandang dengan kaget dan heran. Wajah yang biasanya segar, dengan sepasang pipi merah muda, sepasang matu yang bersinar-sinar, bibir merah basah yang tersenyum manja penuh tantangan terhadap kehidupan, sekarang tampak layu dan tak bersinar lagi, biarpun masih seindah matahari terbenam. Moi-moi. Ada apakah tanyanya sambil meloncat mendekat dan memegang tangan yang halus kulitnya akan tetapi agak kasar telapak tangannya karena setiap hari harus bekerja berat itu. Mendengar pertanyaan orang yang selalu dikenangnya ini, tiba-tiba saja Yalima menangis sesenggukan sambil menyembunyikan mukanya di dada Bun Hou. Sejenak Bun Hou menengadah dan memejamkan matanya. Aneh rasanya. Baru sekali ini dia begitu dekat dengan Yalima, meskipun hampir setiap hari mereka bersendah gurau. Darah ini merangkul hinggangnya dan mendekatkan muka pada dadanya, terisak menangis dengan penuh kesedihan. Bun Hou menekan jantungnya yang berdebar tegang sehingga dia berhasil melupakan ketegangan yang aneh itu, namun sekarang kekhawatiran menguasai hatinya. Tangannya mengusap rambut hitam halus yang sangat panjang dan dikunci jadi dua itu. Diusapnya rambut di kepala yang berbau harum bunga itu. Aneh, moi-moi, tenangkanlah hatimu dan ceritakan apa yang terjadi. Maka engkau yang belum pernah kulihat menangis menjadi begini berduka. Ceritakanlah dan aku pasti akan menolongmu. Mendengar ucapan ini, Yalima melepaskan rangkulan kedua lengannya pada pinggang pemuda itu dan melangkah mundur. Mukanya menjadi merah sekali, matanya juga agak merah dan air mata membasahi sepasang pipinya, juga baju dalam Bun Hou menjadi basah. Sepasang alis kecil hitam melengkung indah seperti dilukis itu agak berkerut, akan tetapi terkilas dipandang matanya sikap yang agak canggung dan malu, agaknya baru teringat olehnya betapa tadi dia memeluk pemuda itu dan mendekat begitu erat. Bun Hou lalu menuntun tangan darah itu duduk di atas batu-batu licin bersih yang sering mereka gunakan sebagai bangku-bangku di waktu mereka bercakap-cakap dan bersendagurau di tempat itu. Bun Hou mengeluarkan sehelai sapu tangan bersih dan kering dari sakunya karena darah itu memegang sapu tangan yang sudah basah semua. Keringkanlah air matamu dan hidungmu katanya tersenyum menghibur. Ya Lima menerima sapu tangan itu, menyusut air matanya, juga hidungnya karena di waktu menangis tadi, bukan hanya matanya yang mengeluarkan air, melainkan juga hidungnya. Tanpa malu-malu karena memang mereka sudah akrab, Ya Lima lalu menyusut hidungnya yang kecil mancung, kemudian dia mengembalikan sapu tangan yang menjadi basah itu akan tetapi sebelum Bun Hou menerimanya, dia telah menariknya kembali dan berkata, suaranya agak parau karena tangis. Biar ku cuci dulu. Ah, mengapa pula kau ini? Tidak usah dicuci juga tidak apa Bun Hou mengambil kembali sapu tangannya dan memasukkannya ke dalam saku bajunya. Terima kasih, darah itu berkata, menyadot hidungnya dan menahan isak. Moi-moi, apakah yang terjadi? Kau benar-benar mengejutkan hatiku. Koko, benarkah engkau akan menolongku? Tentu saja. Gadis cilik itu menggelengkan kepalanya dengan muka sedih. Tidak mungkin, Koko. Kau tidak akan bisa menolongku. Ceritakanlah dulu apa persoalannya, jangan kau mudah putus harapan. Darah itu memandang wajah Bun Hou, lalu tiba-tiba dia memegang tangan pemuda itu. Di kepalnya tangan kanan pemuda itu dengan jari-jari kedua tangannya yang kecil, lantas diguncangnya dan didekapnya sekuat tenaganya ketika dia berkata, Koko, kau tolonglah aku, tolonglah aku. Ayah hendak membawaku kelasa. Bun Hou memandang aneh. Ah, kenapa engkau minta tolong? Bukankah sudah sering engkau diajak ayahmu kelasa? Akan tetapi sekali ini untuk selamanya, Koko. Aku tidak akan kembali ke sini lagi. Eh ha ha, mengapa begitu? Aku, aku, akan diaturkan kepada seorang pangeran. Gadis itu kembali terisak dan memandang Bun Hou dengan mece basah. Koko, kau, tolonglah aku, akan tetapi, bagaimana mungkin? Ah ha ha, bagaimana baiknya, Koko? Bun Hou memegang kedua pundak darah itu sambil temenyum. Engkau ini aneh sekali, moi-moi. Setiap orang wanita di daerah ini tentunya akan menceritakan berita ini sambil tertawa-tawa penuh bahagia. Bukankah setiap wanita, terutama setiap orang gadisnya di daerah ini selalu mengharapkan supaya dapat diaturkan kepada seorang pangeran yang berkuasa di Lhasa? Kau akan berganti pakaian indah setiap hari, tidak usah bekerja di sawah dan bekerja berat, berenang di atas uang dan perhiasan, terhormat dan senang. Aku tidak mau. Aku tidak suka. Hem, kau lebih suka tetap menjadi seorang petani miskin di sini? Biar. Aku lebih suka menjadi petani miskin di sini. Dan, kelak menikah dengan seorang petani miskin pula, lalu selama hidup menderita kurang makan dan pakaian? Tidak. Ayahku kepala dusun, dia sudah cukup. Tetap saja kelak engkau akan menikah dengan seorang petani. Tidak. Aku tidak sudi menikah dengan petani. Habis, dapat pangeran tidak mau, petani tidak mau. Pendeknya aku tidak mau pergi meninggalkan tempat ini, tidak mau pergi meninggalkan engkau, Koko. Bun Hou tersentak kaget, sejenak termenung memandang langit yang telah mulai gelap, cahaya kemerahan sudah mulai menipis. Darah itu terisak lagi. Moi-moi, bagaimana, aku dapat menolongmu? Hu-hu-hu-hu, aku sudah tahu, kau tidak akan dapat menolongku. Hu-hu-hu-hya lima menangis lagi. Tenang dan dengarlah, moi-moi. Aku akan berusaha. Besok aku akan menemui ayahmu dan membujuknya. Akan tetapi lebih dulu ceritakan, mengapa ayahmu yang telah menjadi kepala dusun, yang tidak kekurangan sesuatu, hendak mempersembahkan engkau pada seorang pangeran. Ya lima menyusuti air matanya dan menghentikan tangisnya, kemudian sesudah berulang kali menghela nafas. Dia berkata, seperti sudah kau ketahui, Koko, aku mempunyai dua orang kakak laki-laki. Ayah ingin agar kedua orang kakakku itu kelak berhasil memperoleh kedudukan baik di lasa dan jalan satu-satunya hanyalah memasukkan mereka bekerja membantu seorang pangeran yang berpengaruh. Untuk dapat mengambil hati pangeran itu, uang tidak ada gunanya karena kekayaan ayah hanya sedikit dan pangeran itu tidak membutuhkan uang. Maka ayah lalu mengambil keputusan untuk mempersembahkan aku kepadanya. Pangeran itu sangat berpengaruh sehingga kalau aku dapat berada di sana tentu semua keluarga akan terangkap dan terutama kedua orang kakakku akan mudah memperoleh kedudukan yang baik. Pangeran itu kabarnya tua sekali, tapi kedudukannya tinggi. Aku tidak suka, Koko, sungguh mati, aku tidak suka. Bun Ho menarik napas panjang. Moi-moi, ingatkah engkau bahwa dulu kita pernah membicarakan nasib wanita di sini? Di sini, bahkan juga di negeriku sana, wanita seperti barang dagangan saja, tidak seperti manusia. Kaum wanita tidak mempunyai hak untuk menentukan nasib dirinya sendiri, hanya menurut saja kepada orang tua untuk diberikan atau dijual kepada siapapun juga. Jelas bahwa demi kemakmuran keluargamu, engkau hendak dikorbankan oleh ayahmu, dijual dengan care halus kepada pangeran itu. Tentu ayahmu menganggap hal itu wajar dan baik saja, karena kebiasaan itu sudah berjalan ratusan tahun. Kaulah yang aneh dan dianggap salah kalau kau menulak. Hal itu dianggap sebagai suatu pemberontakan terhadap kebiasaan yang sudah turun-menurun dan akan dianggap tidak berbakti terhadap orang tua. Akan tetapi aku tidak suka meninggalkan, engkau, Koko. Bun Hou menggigit bibirnya, hatinya terguncang tanpa dia tahu mengapa. Ucapan itu bagai menusuk hatinya. Moi-moi, besok pagi-pagi aku akan menemui ayahmu. Sekarang pulanglah agar engkau tidak dicari dan dimarahi ayahmu. Biasanya dia sangat suka dan hormat kepadaku, siapa tahu dia akan mendengar bujukanku dan merubah niatnya itu. Ahaha, terima kasih, Koko. Malam ini aku tidak akan tidur, aku akan terus bersembah yang semalam suntuk agar ayah suka menurut kata-katamu. Setelah berkata demikian, darah itu bangkit berdiri, melepaskan tangan Bun Hou dengan perlahan-lahan dan ragu-ragu seakan-akan dia merasa sayang melepaskannya, kemudian dia berlari dari situ dengan lincahnya. Sampai lama Bun Hou mengikuti bayangan darah itu menuruni puncak. Setelah bayangan itu menghilang di balik batu besar, barulah dia bangkit berdiri dan dengan gerakan cepat sekali dia berlompatan dan berlari-lari pulang ke kuil. Hatinya terasa tidak enak sekali sehingga malam itu dia tidak bisa makan dan setelah berada di dalam kamarnya dia tidak dapat tidur nyenyak. Sepanjang malam dia gelisah dan kalau dapat pulas terganggu oleh mimpi buruk tentang Jalima. Hatinya gelisah dan penuh penasaran mengingat betapa Jalima akan diberikan sebagai sebuah benda berharga kepada seorang pangeran tua. Terbayanglah olehnya betapa darah muda itu dengan penuh kengerian harus menyerahkan diri dijadikan barang permainan seorang pangeran tua. Betapa mengerikan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia telah keluar dari kuil dan berlatih silat pedang di belakang kuil. Hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran yang mendekati kemarahan. Bayangan betapa Jalima menangis dan meronta-ronta dalam pelukan seorang pangeran tua, merintih dan minta tolong kepadanya, membuat Bun Hong seperti diamuk api yang panas hatinya. Dia bersilat pedang dengan sangat ganasnya. Pedang pada tangannya lenyap berubah menjadi cahaya putih bergulung-gulung sangat panjang dan lebarnya, menimbulkan angin yang mengeluarkan bunyi bercuitan memekatkan telinga, dan daun-daun pohon tergetar bahkan ujungnya berhamburan ke bawah seperti di babat senjata tajam ketika pedang itu bergerak dengan sinarnya ke atas. Berkali-kali Bun Hong meneriakan bentakan-bentakan nyaring seakan-akan dia sedang merobohkan semua orang yang sedang memaksa Jalima menuju ke pelukan pangeran tua. Akan tetapi, betapapun kemarahan sedang menguasai dirinya, dia tidak melupakan ilmu pedang yang sudah diajarkan oleh gurunya, bahkan dengan semangat meluap-luap dia mencoba mainkan jurus simpanan yang amat sukar dilatih, yaitu jurus rahasia yang oleh suhunya dinamakan jurus hangtian lote, angin dan kilat mengacau bunyi. Tiba-tiba terdengar bunyi berdesing, pedang itu melayang ke udara dan pada waktu itu, kedua tangan Bun Hong terkepal, dengan tenaga sinkang yang dahsyat kepalan kirinya menghantam ke arah pohon besar dan kepalan tangan kanannya melayang ke arah batu di tempat itu. Krak! Pier! Pohon itu tumbang dan batu pecah berhamburan, sedangkan pedang itu sudah melayang turun kembali, cepat disambar oleh tangan kanan pemuda itu dan empat kali pedang itu berkelebat maka sisa batang pohon terbabat putus dua kali dan sisa batu juga pecah dua kali oleh pedang itu. Matt Le Bun Hong terbelalak dan mukanya agak kepucat, hatinya terkejut bukan main ketika menyaksikan akibat latihannya mainkan jurus sampuh itu. Bukan saja jurus itu dapat dia mainkan dengan baik, juga sesaat tadi dia lupa sama sekali, lupa diri hingga dia merusak pohon dan batu yang sama sekali tak bersalah, bahkan yang merupakan penghias tempat itu. Dengan metu kosong dia memandang bekas tempat pohon dan batu besar dan merasa malu kepada diri sendiri. Dia mengerti bahwa kebingungan dan kemarahan membuat dia lupa diri dan bertindak seperti orang gila. Omi Tohut, mengerikan sekali melihat engkau mainkan hangtian lote. Bun Hou membalikan tubuhnya dan cepat menjatuhkan diri berlutut di depan kokbeng lama. Harap suhu sudi memaafkan Teocu. Teocu telah berhasil melatih hangtian lote, akan tetapi Teocu telah merusakkan batu dan pohon ini. Siancai, Pin Cheng, aku, melihat engkau seperti sedang kemasukan setan. Muridku, ayo cepat katakan kepada gurumu, kenapa engkau tiba-tiba berubah menjadi pemarah seperti ini. Bun Hou tidak sanggup mengelabdobe pandang mati gurunya yang walaupun sudah tua akan tetapi masih amat tajam itu, dan ia pun berpendapat bahwa mungkin gurunya dapat memberi jalan yang baik. Bagaimana supaya Yalima tidak sampai dipaksa menjadi selir pangeran tua di Lhasa?